Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya Jalanopi Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menjelaskan ini Ini adalah hasil pertumbuhan bawang merah Yang sudah saya semai kemarin di dalam gelas plastik ya Dengan menggunakan media semai skampadi Jadi seperti ini pertumbuhannya kawan-kawan Lihat ini Ini usia tanamnya atau usia semainya kemarin 7 hari Jadi hari ini adalah tepat berusia 1 minggu ya kawan-kawan Untuk pertumbuhan Untuk tingginya seperti ini Jadi daunnya cukup lebat ya Bisa kawan-kawan lihat Pertumbuhannya luar biasa Hijau ya Jadi ada 2 apa ini Dua tunas tumbuh Nah ini Jadi untuk usia 1 minggu seperti ini Sekarang kita lanjut ke gelas yang berikutnya Nah ini semai yang saya yang selanjutnya kawan-kawan Bisa teman-teman lihat Pertumbuhannya selama 1 minggu hampir sama Sama ya Di dalam gelas plastik Dengan media tanam Yaitu skampadi Jadi pertumbuhannya luar biasa ya Nah seperti ini Cukup subur Daunnya menghijau Dan cukup gemuk ya Kalau dilihat Pertumbuhannya kawan-kawan Cukup maksimal ya Batangnya gemuk Hijau Wah luar biasa kawan-kawan Jadi bisa teman-teman coba di rumah ya Dengan mempaatkan gelas plastik seperti ini Ayo kita tanam Kita tanam bawang merah Untuk mengisi kegiatan kita Oke kita lanjut ya Ke gelas berikutnya Nah ini gelas yang berikutnya Kawan-kawan Sengaja saya tampilkan langsung Dua gelas seperti ini Nah ini Itu ada dua tunas Dan ini juga ada dua tunas Yang kemarin saya potong Nah ini genap Saya ulangi lagi Berusia Satu Minggu Atau tujuh hari Nah seperti ini Pertumbuhannya kawan-kawan Sangat luar biasa ya Jadi ini bisa teman-teman coba ya Di rumah Cukup dengan tempat ini Gelas Ini gelas pop es ya Biasa Banyak itu dibuang di pinggir-pinggir jalan Itu kita bisa ambil Untuk menyemai ini Sekalianlah kita Apa ya Memanfaatkan Limbah-limbah plastik Yang tidak terurai Kenapa kita tidak memanfaatkan Sebagai media tanam Atau media semai ini Oke Mantap ya Sekarang kita lanjut ke gelas berikutnya Nah ini gelas yang berikutnya Kawan-kawan Pertumbuhannya ini agak kecil ya Saya juga kurang begitu tahu Kenapa pertumbuhannya yang ini Kok agak Kecil Agak apa ya Ya agak kecil saja Dari Yang tadi Mungkin Ada beberapa faktor Mungkin ya penyebabnya Tapi pada dasarnya Perlakuannya sudah sama Tapi mungkin agak lambat ya Mungkin pengaruh dari bibitnya Karena bibit yang Saya gunakan ini Kawan-kawan Bibit yang saya beli Dari pasar Memang dari pasar Ya kawan-kawan Ya saya beli dari pasar Dan saya Tanam langsung Itu Nah ini juga Kawan-kawan Teman-teman lihat Pertumbuhannya sudah maksimal Dengan Dengan Ini Batang yang menghijau juga Jadi kurang lebih sama ya Pertumbuhannya Kawan-kawan Nah ini Usia satu minggu Oke Kita lanjut lagi ke botol berikutnya Gelas berikutnya ya Maksudnya Nah ini Pertumbuhannya juga Sama Kawan-kawan Tapi ini agak Apa ya Agak Kecil Nah ini bisa teman-teman lihat Bentuknya luar biasa bagus Pertumbuhannya sehat ya Tapi ada beberapa faktor sih Kawan-kawan Menurut pengalaman saya Jangan meletakkan Tanaman buang merah Teman-teman Terlalu sering kena hujan ya Karena itu bisa Busuk Kawan-kawan ya Ya jadi bisa Apa ya Menyebabkan Pembusukan Lihat kawan-kawan Pertumbuhannya Luar biasa ya Oke kita lanjut lagi Nah ini kawan-kawan Ini pertumbuhannya kok agak Apa ya Boleh dibilang agak kecil ya Dari Dari teman-temannya yang tadi Saya juga kurang tahu Padahal ini mendapatkan Perlakuan yang sama Ya Perlakuan yang sama Penyiraman yang sama Dan penanamannya juga Sama ya Waktunya Mungkin karena Penyebab lain ya Karena faktor Mungkin Bibit tadi ya Karena Bibit yang saya Pergunakan ini memang Bawang yang saya beli Dari pasar Jadi luar biasa kawan-kawan Lihat ini Cuma dari gelas plastik ini Kita bisa Menyalurkan hobi kita Untuk berkebun ya Jadi bagi teman-teman Yang memiliki Lahan Atau Tempat tinggal yang Sempit ya Terutama di daerah BTN ya Nah ini bisa Memempatkan Hobi seperti ini Yang memempatkan Gelas plastik Dan pertumbuhannya Luar biasa Ini agak kecil ya Kita lanjut lagi Yang berikutnya Nah ini dia kawan-kawan Ini juga Pertumbuhannya Agak lambat Bahkan Ini baru Muncul itu Baru muncul ya Seperti Apa ya Kecil sekali Pertumbuhannya Kecil sekali Untuk bentuk Dan ukurannya Kecil ya Baru Apa ya Keluar Kayak Tunas Seperti ini Kita lanjutkan Nah ini Kawan-kawan Yang saya maksud Apa ya Hampir gagal Ini Coba lihat Itu kawan-kawan Sudah mulai membusuk Nah Disitu teman-teman Bisa melihat Pada yang Tunas yang kedua Di atas Itu agak Berjamur Ini karena Apa ya Terlalu banyak Terkena Air hujan Nah ini harus hati-hati Kawan-kawan Kenapa Seperti yang saya bilang tadi Intensitas hujan Yang berlebihan Atau penyiraman Yang berlebihan Bisa menyebabkan Ini pembusukan Pada Bibit Apa ya Maksud saya Pada tanaman Bawang merah Yang kita tanam Ini contohnya Berjamur Tapi untung Tumbuh ya Jadi Lindungi Tanaman teman-teman Jangan terlalu Basah-basah juga ya Ini sudah ada Contohnya Pertumbuhannya Pertumbuhannya agak Lambat Tapi Tumbuh Tetap tumbuh Jadi ada Harus diberikan Perhatian khusus ya Nah ini juga Kawan-kawan Agak lambat Pertumbuhannya Bisa teman-teman Lihat Satu siungnya Sudah tinggi Pertumbuhannya Sementara Siung disebelahnya Baru Nongol kecil ya Tunasnya Padahal ini sudah Satu minggu Beda dengan teman-teman Yang lain tadi Nah seperti ini Jadi sangat Nampak ya Padahal perlakuannya Sama Saya juga Kurang begitu Memahami ya Kenapa hal ini Bisa Apa ya Terjadi kan kawan Media tanamnya Sama Penyiramannya Sama Saya tidak Menggunakan pupuk Kawan-kawan Jadi ini Memang murni Sekampadi Tanam Tidak ada Perlakuan khusus Dan penyiraman Rutin Itu saja Jadi tidak ada Perlakuan Seperti pemupukan Menggunakan pupuk Apa ya Kimia Maupun pupuk kompos Itu tidak ada Jadi memang Nutrisinya Cuma berharap Dari ini Dari Sekampadi Karena saya percaya Sekampadi ini Kayak Lihat ini Beda kan Sebenarnya Sangat banyak Yang ingin Saya ceritakan Kepada kawan-kawan Semua Soalnya Sangat Banyak ya Itu gelas-gelasnya Kemarin Saya juga Menanam Cukup banyak Tapi Cukup ini saja Ini adalah Gambaran Secara umum Ketika kita Menanam bawang Di dalam Gelas plastik Dengan usia tanam Seminggu Atau 7 hari Jadi Teman-teman bisa Mendapatkan gambaran Seperti inilah Pertumbuhannya Bawang merah Apabila ditanam Di dalam gelas plastik Selama 1 minggu Dengan media Tanam atau Semai tadi Berupa Semoga Videonya Bermanfaat Kan kawan Jangan lupa Untuk Like dan Subscribe Videonya Bye Bye Terima kasih Terima kasih.